Halo sahabatku semua dimanapun kalian berada salam kembali di channel yang sama semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi murah rezeki nah hari ini kita lagi di lokasi kebun sawit pribadi nih teman teman ini umurnya baru 16 bulan teman teman jadi 16 bulan kita sudah kontraksi pembuangan bunga itu sudah tiga kali ini sudah keluar bunga lagi kita akan traksi kembali lagi dan hari ini kita mau short proses batang dulu ya teman teman biar batangnya itu jumbo-jumbo lah ya teman teman kita biasa menggunakan pupuk kuria saja dulu ya karena kita short proses pertumbuhannya setelah umur sawit ini dua tahun baru kita lakukan pemupukan buah karena dia sudah standar lah ya teman teman ini kemarin sempat kena serang hama teman teman jadi sampai sekarang pun masih dikatakan masih sering diserang hama nah jadi seperti ini ini nampaknya batang kerdil lah karena kemarin dia itu diserang hama pucuk pucuk daun jadi nampaknya kerdil seperti ini tapi ini sudah kita atasi dengan obatnya kemarin nah jadi menurut ukurannya nanti kita punya ukuran pemupukan ini karena lokasinya tidak terlalu besar jadi kita memakai batangnya cukup sepenuh kiri lah ya teman teman jadi kita pemupukannya nantinya sekitar setengah kilo dalam per batangnya karena dia terlalu masih mudah jadi kita kasih takaran setengah kilo tepuk kurea kita memakai tepuk kurea yang merah seperti ini jadi bila kita salah dalam pemupukannya ya itu masa proses pertumbuhannya itu kurang cepat ya teman teman karena saya pribadi pun sudah mengalami karena saya sudah kecimpung di persalitan itu ya cukup tahu tahulah pengalaman saya pribadi karena saya mempunyai lokasi persawitan itu kurang lebih sekitar 6 hektaran jadi saya sudah sedikit berpengalaman dengan diri saya pribadi nah jadi kita sama-sama belajar disini dan semoga apa yang saya bagi disini semoga bermanfaat buat kita yang masih perintis seperti inilah ya teman teman nah jadi seperti ini ini sudah keluar bunga dompet semua nantinya kita habis pengumpukan kita kontraksi pembuangan bunga dulu ini ini sengaja kita tumpang sarikan dengan tanaman padi biar dia itu tidak terlalu semah dan masa proses pertumbuhannya nantinya dia cepat kita tidak menanam sawit saja namun kita ada tumpang sarikan dengan tanaman tanaman lain seperti ini seperti durian pengumpun duriannya ini sudah satu kali berbuah namun puji Tuhan lah ini sudah ada yang berbuah nah ini sekitar bulan 2 Januari 2025 mulai mesin panen buah durian lah ada juga kita tumpang sarikan dengan tanaman kenari ini teman ini 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 belum berbuah bisa masih muda sejap yang itu dia ke w m ke 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 selamat menikmati semoga apa yang saya bagi disini semoga berempat selalu buat kita petani sawit yang baru perintis oke kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya salam tanan berduri terima kasih selamat menikmati